Intro Di jaman yang sudah modern ini Hal-hal bau klinik masih banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia Bahkan untuk sebagian orang cenderung lebih percaya pada hal-hal bersifat klinik Daripada kajian ilmiah yang sudah teruji validitasnya Banyak sekali mitos-mitos dan hal-hal mistis yang sejak zaman dulu hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat kita Salah satunya adalah mitos tentang kadal dengan ekor bercabang Yang dapat dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya Dan konon Semakin banyak cabang pada ekornya Maka semakin banyak pula hasilnya Selain dipercaya dapat membawa keberuntungan atau haki Kadal dengan ekor bercabang juga dipercaya memiliki hasil untuk mengobati berbagai jenis penyakit maupun luka Salah satunya adalah untuk mengeluarkan duri yang menancap di dalam kulit yang sulit dikeluarkan Caranya dengan menggoreng ekor kadal bercabang Kemudian oleskan ramuan tersebut di sekitar kulit yang tertancap duri Maka duri yang ada di dalam kulit tersebut akan keluar dengan sendirinya Tapi Tidak semua orang bisa mengolah ramuan kadal ngepang ini Karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki resepnya yang dapat melakukannya Asia jika kadal berekor cabang atau ngepang Yang paling terkenal sejak zaman dulu adalah sebagai sarana untuk membuat uang balik Yaitu uang yang jika dibelanjakan atau digunakan untuk membayar hutang Dan keperluan lainnya akan kembali lagi secara goib kepada pemiliknya Cara membuatnya yaitu pada malam Jumat Kliwon Potong salah satu cabang ekornya Kemudian siapkan dua lembar uang dengan nominal yang sama Misalnya saja pecahan 100 ribu Lalu tetesi salah satu uang tersebut dengan darah yang keluar dari ekor yang terpotong Dan uang yang satunya ditetesi dengan darah yang keluar dari ekor kadal yang masih menyatu Setelah itu Bawa kedua uang yang telah ditetesi darah dari ekor kadal berjabang tersebut Ke pinggir sungai lalu teteskan satu lembar diseberang sungai dengan ditintih batu Dan uang yang satunya diletakkan tepat di hadapan kita dengan duduk bersilah Kemudian melakukan meditasi mulai tengah malam hingga pacar menyengsing Jika ritual tersebut berhasil Maka secara goib uang yang diletakkan diseberang sungai akan ditarik oleh uang yang ada di hadapan kita Atau sebaliknya Gunakan uang yang ditarik untuk berbelanja Dan uang yang menarik disimpan di dompet atau di tempat penyimpanan uang Sebagai master untuk menarik uang yang telah dibelanjakan Agar kembali lagi secara goib Tapi Berhati-hatilah dalam menyikapi fenomena kadal ekor berjabang ini Karena termasuk ilmu hitam Yang bisa membuat orang kehilangan akal sehat Demikianlah sedikit informasi tentang mitos Tentang hasilnya kadal ekor berjabang yang dapat kami sampaikan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua Salam Sejahtera Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya